Halo semua, kembali lagi bersama Jerim Tris dan masih bersama drone Potensik Atom 4K dimana kali ini kita akan mencoba salah satu fitur drone Potensik Atom 4K ini yaitu Tab Fly oke, jadi bagaimana kualitas Tab Fly-nya oke, langsung saja kita nyalakan drone-nya ya oke, kemudian kita nyalakan juga remote-nya ya, kemudian kita tunggu ya sampai terkoneksi untuk teman-teman yang belum tahu ataupun belum mengerti apa itu Tab Fly jadi Tab Fly itu adalah dimana kita pada saat menerbangkan drone kita tinggal klik di map-nya ya jadi tinggal klik map-nya dan drone akan mengikuti arah ataupun lokasi ke tempat yang kita klik jadi seperti itu, namanya Tab Fly oke, ya disini ada firmware upgrade saya cancel saja karena ini sudah bagus ya menurut saya tidak perlu di-upgrade lagi jadi kadang ada beberapa firmware seperti di C-Fly itu setelah kita upgrade malah error gitu loh jadi saya agak trauma jadi karena sudah bagus ataupun kalau sudah bagus tidak usah lagi di-upgrade-upgrade ya oke, kita tunggu jadi GPS masih 6 jadi untuk fitur Tab Fly dari drone Potensik Atom 4K ini tidak ada ya disini ya di quickshot tapi adanya langsung nanti di map nanti akan saya tunjukkan ya oke jadi kita tunggu agak geser sedikit karena posisinya seperti ini ya tapi walaupun seperti ini untuk GPS-nya juga kuat ataupun bagus ya terkoneksi nah ini sudah 9 kita tunggu biasanya sih di atas 10 ya baru nanti hijau ya ini masih no GPS take off with caution ya kita tunggu jadi kita klik ini sudah 10 ya kita klik di map-nya ya jadi bisa kalian lihat disini fitur Tab Fly-nya ya yang di kanan ini ya nanti kita akan coba jadi ada logo-logo ininya nanti kita coba nah jadi pada saat masih di bawah pada saat kita klik ini tidak bisa karena harus can be activated in activated mid-flight ya jadi saat penerbangan baru bisa aktif untuk fiturnya oke disini sudah ya take off permitted kita langsung saja langsung record ya sambil kita record coba oke ya take off confirm take off hati-hati di tempat seperti ini ya kita turunkan sedikit oke saya majukan sedikit ya jadi terbangnya santai saja kita turunkan sedikit lagi kameranya naik ya di ketinggian mungkin sekitar kita buat 50 meter saja oke ya saya kira cukup kita coba arahkan ke arah sana dan ini sudah melewati beberapa buah tembok ya tapi masih FV-nya masih lancar jaya keren ya oke sekarang kita akan coba ya tab fly kita klik ini titik 1 titik 2 jadi seperti ini rencana saya tadi ya titik 3 kemudian titik 5 titik 6 sampai berapa titik kah ini 7 8 9 10 sekarang kita coba go slide oke sorry ini ada timernya guys long press oke sorry 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 long press ini ada ada ininya guys ini long press oke ada guys sorry per 2 detik oke ya sorry sorry ternyata ada 2 ya ternyata ada guys oke jadi bisa nah ini mungkin orang yang mapping ya yang bisa jawab apakah ini bisa digunakan mapping atau tidak ya mantap keren ya oke wah suka saya kalau seperti ini ya mantap ya ternyata bisa ada maaf ya jadi karena saya kurang kurang saya amati untuk fitur-fitur fotografinya karena memang jarang saya foto-foto menggunakan drone hanya video ya ternyata ada guys ya ternyata ada fitur eh timernya ya mantap keren 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 ya jadi terus seperti ini guys sampai ke ini baru titik 6 sampai nanti ke titik 20 mantap ya mantap 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 ya oke 27 ya jadi disini di sebelah 2 detiknya juga ada sudah 30 tit ya 30p 30 picture 31 picture 32 picture oke 33 picture ya mantap ya nah dengan seperti ini kemampuan seperti ini apakah potensi atom 4K ini bisa menggunakan aplikasi lain atau apa saya juga kurang tahu ya biasanya sih kalau bisa seperti ini kan dimasukkan ke suatu aplikasi biar bisa menghasilkan suatu foto digabung menjadi satu sehingga bisa jadi mapping entah bisa juga atau tidak ya saya kurang tahu jadi mohon info teman-teman yang bisa mapping apakah dengan fitur seperti ini sudah bisa mapping atau belum atau memang harus di aplikasinya ataupun bisa menggunakan aplikasi mapping nah jadi mohon dijawab ya karena mungkin teman-teman yang lain yang ingin coba mapping juga mau mencoba menggunakan potensi atom 4K ini kalau memang bisa pastinya wow bagus ya dengan harga 6 jutaan baterai 3 sinyal kuat kemudian bisa mapping lagi wow keren banget ini sudah 60 picture ini dan ini sudah 12 ya kalau saya lanjutkan nanti kelamaan nanti guys oke saya kira cukup ya saya kira cukup ya kalau cancel tinggal kita klik ya oke ya kita matikan juga foto-fotonya klik dan pada saat matikan tinggal klik gitu lagi oke mantap potensi atom 4K ya keren fiturnya keren mantap ya jadi bisa kalian lihat untuk hijaunya juga kelihatan hijau banget apalagi bisa color grading jadi keren banget ya untuk hasil video dari drone potensi atom 4K ini oke mantap kita kembali saja baterai juga masih 43% masih banyak sebenarnya oke kita kembali saja guys jadi seperti itulah ya untuk kemampuan tap fly dari drone potensi atom 4K oke ini saya disini kita perlahan saja landing manual saja guys ya dan harap berhati-hati pada saat turun ini kenceng banget jadi jangan full ya jangan full menurunkan drone-nya jangan full oke ini sudah kalau masih jauh ya kalau masih jauh gak apa-apa tapi kalau sudah sudah dekat-dekat jangan ya ups kita majukan lagi oke ya kita turunkan oke ini saya selan saja guys slow slow ya oke ya mantap oke kita luruskan dulu jadi stabil banget guys ya stabil banget oke kita turunkan ya mantap ya jadi potensi atom 4K ya oke guys jadi seperti itulah ya fitur tap fly di drone potensi atom 4K dimana fiturnya keren banget ya keren mantap jadi tidak kalah seperti di DJI jadi kita bisa nge-tap-tap ataupun nge-klik di ini ya di apa namanya di map-nya kemudian bisa kita save juga untuk kita membuat ataupun terbang di kondisi ataupun arah yang sama sehingga kalau misalkan kita mau membuat video yang dari siang ke malam ya dengan posisi yang sama kan ada ada seperti itu dari siang ke malam posisi yang sama jadi keren jadi bisa ya menggunakan drone potensi atom 4K ini jadi mantap kemudian juga untuk drone potensi atom 4K ini entah bisa atau tidak untuk mapping saya juga kurang tahu ya seperti yang tadi saya sampaikan dia sudah bisa foto per sekian second kemudian dia bisa mengikuti arah tap fly-nya juga keren banget jadi mohon untuk teman-teman yang bisa mapping mohon dijawab dan diberikan komentar di kolom komentar apakah drone potensi atom 4K ini seperti di fiturnya tadi itu bisa atau tidak digunakan untuk mapping oke jadi demikian video kita kali ini apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video ini jangan lupa juga subscribe youtube channel Jatim Toys nantikan juga video-video kita selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati